Intro Baik ya ma kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Baik ma tadi ma baru menjelaskan harta itu berkah atau ujian Nah sekarang anaknya nih ma Sekarang kita lihat dalam Al-Kahfi 46 Al-Malu Wal-Banuna Zinatul Hayati Dunya Wal-Bakiatul Solihatun Khairun Indarobik Sawaban Wahirun Amala Harta kekayaan Anak turunan Ada yang diperhiasan di alam dunia Jadi harta kekayaan Ama anaknya cuma dunia doang Punya anak ibadah enggak Perhiasan dunia aja Perhiasan dunia aja Kemudian Amalan yang rutin itu yang terus menerus Yang diharapkan di masa yang akan datang Apa maksud ayat ini? Yang namanya harta kekayaan Anak turunan hati-hati Bukan hanya untuk di dunia saja Selanjutnya lo berfirman dalam ayat ini Amal ibadah yang terus menerus Yang istiqomah kita lakukan Itu harapan di masa yang akan datang Makanya orang yang paling cerdas Kata Rasulullah Orang yang banyak mengingat kematian Berpikir apa yang akan mereka bawa ketika mati Anda silahkan lihat Al-Hasr 18 Ya ayuhal ladzina amanu takullah Wal tandur nafsun Ma qaddamat digoddin Wa takullah inda allahu birun bima ta'amalun Hei orang yang beriman Bertakwa kepada Allah Dan setiap individu Bukan kelompok Setiap individu Berpikir Apa yang akan kalian bawa besok Lana amaluna Walakum amalukum Amalan lo ya buat lo Amalan gue ya buat gue Walaupun suami istri Pahala suami buat dia Pahala istri buat dia Tidak asa Bu rajin tahajud Saya mah suami saya rajin tahajud Tiap malam Kalau bininya mau lor mulu Gimana dapat pahala Makanya Allah menyatakan Tiap individu Berpikir Apa yang akan kalian bawa besok Hati-hati Allah subhanahu wa ta'ala Berpiriman dalam Al-Hadid ayat 20 Ketahu oleh kalian Kalau ngasih tahu kita manusia Dunia itu hanya perhiasan Permainan Yang membangga-banggakan Hanya angan-angan Yang membanggakan di antara kalian Berbangga-bangga Dengan harta kekayaan Dan anak-anak kalian Bukti Kalau ketemu temen lama Ditanya tentang ibadah enggak Enggak Tentang harta Tentang anak Berapa anaknya Usaha di mana Kerja di mana Jadi apa pangkatnya Dunia bukan Dunia Hanya permainan Kata Allah Permainan senda gurau Hanya angan-angan Hanya perhiasan Bu Yang namanya bermain Lama atau enggak Bentar Yang namanya perhiasan Ada orang pantas Maka perhiasan ini ada yang enggak Iya Yang namanya kita Kemudian Permainan Perhiasan Angan-angan Angan-angan kenyataan enggak Enggak Hanya halu Bapak yang mereka banggakan Kata Allah Harta kekayaan Ini rumah saya loh Ini kebon saya Ini PT saya Ini pabrik saya Hanya permainan Permainan Justru Seperti orang Punya tanaman Yang subur Makmur Loh Jinawi Ketimpah Oh musibah Kenawereng Ya Allah Kebakaran Habis Tihal panen doang Itulah orang Yang hanya Mikirin harta Mikirin anak Tidak mikirin akhirat Na'udzubillah Na'udzubillah Minsalim Makanya bagaimana Allah mengajarkan kepada kita Ketika kita punya harta Kekayaan Pangkat Kejabatan Kekuasaan Ketenaran Semuanya Anak Dalam genggaman kita Bagaimana kata Allah Jawabannya Allah bilang Di dalam Al-Munafikun Ayat 9 Ya ayuhalladzina Amanullatulihikum Amwalukum Wala Auladukum Al-Zikrillah Amaiya'mal Zalika Pa'ulaikahum Al-Hasirun Hei orang yang beriman Jangan kalian Tukarkan Kecintaan kalian Kepada harta Yang kalian miliki Jangan kalian Tukarkan Kecintaan Kepada anak turunan Kalian Dengan zikir Kepada Allah Siapa yang melakukannya Dia orang rugi Gara-gara Harta kekayaan Lupa ibadah Lupa ya Allah Gara-gara bekerja Nyari duit Buat dunia Lupa dengan ibadah Astagfirullah Rapat Solat ntar Rapat Ape kelar Meeting dulu Ape kelar Solat ntar gampang Ntar di jama Ya Allah Ini Yang diancam oleh Allah Demi anak Demi istri Dela korupsi Dela ngambil Luit orang Ya ayuhalladina Amanu Inna min ajwajikum Wa uladikum Aduwallakum Pahzaruhum Hei orang yang beriman Sesungguhnya Istri kalian Anak-anak Turunan kalian Ada yang Bedi musuh Buat kalian Mana yang dimaksud musuh Harusnya keluarga Punya satu visi Satu misi Mengharapkan Ridonya Allah Insya Allah Semua keluarga Masuk dalam Suruganya Allah Mau apa mau Mau banget Harap Kalau kita Pengen satu keluarga Masuk suruganya Allah Satukan Pisi Misi kita Suami Istri Anak-anak Kita ini Diciptakan oleh Allah Hidup di buminya Allah Semua dalam Genggaman kita Milik Allah Kembali kepada Allah Kita mempertanggungjawabkannya Semua yang diticipkan Kepada kita Sepakat Suami Istri Anak-anak Insya Allah Selamat dunia akhirat Insya Allah Masuk dalam suruganya Allah sekeluarga Tapi maaf Surupai membuktikan Kenyataan Jangankan keluarga orang Keluarga kita aja Suami Istri Anak pertama Anak kedua Anak ketiga Pisi Indonesia Berbeda Beda semua Bapaknya pengen ini Anak pertama Sukanya ini Anak kedua beda Beda selera Sulit memang Walaupun dia Anak turunan kita Darah daging kita Tapi menyatukannya Sulit Oleh karena itu Hanya Allah Yang bukan di baluk Yang bisa Membolak-balikan Hati manusia Makanya Jangan sampai Kita mencintai Harta benda Anak turunan kita Saudara kita Ayah-ayah kita Istri kita Kekayaan yang kita Miliki Harta benda Yang kita miliki Lebih dicintai Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Tunggu Ketentuan dari Allah Itu ancaman Allah Tiga perkara Yang kalau terdapat Dari seorang Akan terasa Lezat dan manusia Iman Satu Mencintai Allah Dan Rasulnya Melebihi Cinta yang lain Dua Cinta kepada orang lain Dasarnya Karena cinta kepada Allah Yang ketiga Tidak mau kembali kepada kekufuran Sebagaimana kita Tidak mau dilemparkan Api neraka Yang meluap-luap Yuk Cintai Allah Dan Rasulnya Lebih daripada yang lain Itulah yang dikehendaki oleh Allah Kita wajib sadar Harta kekayaan Anak susu dan turunan Adalah ujian dari Allah Kita wajib menghadapi ujian Harus lulus Insya Allah Harkat derajat kita Di hadapan Allah Pasti naik Itu janji Allah Amin Mamah nanti kita lanjutkan kembali ya Ibu-ibu yang ada di studio Jamaah boleh nanya sama mama Setelah ini ya Dan jamaah yang ada di rumah Pertanyaan Anda yang sudah dikirimkan Ke Instagram At rumahmamadede underscore tv1 Akan dijawab mama juga Masih di tema Anak, harta, ujian, atau keberkahan Tetap bersama kami Di rumah Mama Dede Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!